Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer, Stimik Stikom Indonesia menggelar wisuda terhadap 196 wisudawan pagi tadi di Denpasar. Para lulusan yang telah menyenang gelar sarjana komputer, diakini mampu menghadapi persaingan di dunia global karena telah dibekali sikap mental positif, attitude dan semangat pantang menyerah. Pada sidang terbuka senat, Stimik Stikom Indonesia menggelar wisuda terhadap 196 wisudawan, terdiri dari program studi teknik informatika sebanyak 166 orang dan program studi sistem komputer 30 orang. Ketua Stimik Stikom Indonesia Dewa Madi Krishnamuku mengatakan, tantangan yang dihadapi lulusan stiki dewasa ini dan ke depan cukup berat dan menantang, terutama dalam memasuki dunia kerja. Tantangan itu harus mampu dijawab agar keberadaan alumni stiki di dalam masyarakat tidak hanya menjadi penambah jumlah pengangguran intelektual. Salah satu program strategis yang dikembangkan oleh stiki adalah mempersiapkan program kemandirian untuk lulusan. Di samping strategi utama peningkatan kualitas lulusan dengan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif, program pendidikan di stiki juga telah disesuaikan dengan perkembangan nasional dan global dengan perancangan kurikulum yang mampu mengakomodir perkembangan tersebut. Metode untuk menjebatani penyesuaian kurikulum terhadap dunia kerja yakni menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Selain itu, terus berupaya membekali lulusan dengan berbagai ketampilan dan semangat kemandirian agar dapat terjun ke sektor pekerjaan mandiri yang produktif. Stiki Indonesia sangat meyakini bahwa sikap mental, semangat dan attitude merupakan sebuah modal dasar untuk dia berhasil. Modal dasar untuk dia berhasil. Entah dia nanti, walaupun mereka saat ini adalah yang mendalami bidang komputer, entah dia nanti mendalami bidang yang lain, tapi sikap mental untuk semangat itu pantang menyerah, itu yang menjadi modal utama. Nah, sehingga keunggulan Stiki Indonesia adalah disamping memang kita memberikan mata kuliah-mata kuliah utama yang merupakan dasar skill mereka di bidang komputer, maka sikap mental untuk selalu semangat, untuk selalu ingin maju, itu sebetulnya yang kami kedepankan dari lulusan kami. Sementara itu, Koordinator Kopertis Wilayah 8, Dasti Astawa mengungkapkan, di wilayah Bali Nusra terdapat 168 perguruan tinggi swasta yang masuk kategori sehat. Stimik Stikom Indonesia merupakan salah satunya. Dengan jumlah PTS tersebut tentunya telah menghasilkan ribuan SDM profesional. Namun tidak dipungkiri, dalam lima tahun terakhir, tercatat lulusan sarjana sebagai penyumbang pengangguran terbanyak, yakni 420 ribu orang. Oleh sebab itu, pihaknya berharap lulusan Stimik Stikom Indonesia tidak menambah angka pengangguran. Para lulusan harus mampu menghilangkan image generasi priayi dan birokrasi, dan terus berupaya mempergunakan ilmu secara cerdas. Pada wisuda kali ini, lulusan terbaik di Rahimah Dekardewa dengan IPK 3,87 dari Prodi Sistem Komputer. Jeni dan Adi Setiawan Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!